Intro Masih di Kompas Malang? Di Kompas TV Independent terpercaya. Saudara sejumlah pengecer LPG ukuran 3 kg di Kabupaten Tulungagung mulai mengeluhkan terlambatnya pengiriman stok dari agen. Akibatnya stok LPG mulai langkah sejak sepekan terakhir ini. Untuk tetap bisa melayani konsumen, para pengecer mulai mengalihkan pembelian ke LPG ukuran 12 kg. Sejak awal bulan Mei ini, ketersediaan gas LPG 3 kg di wilayah Tulungagung mengalami kelangkaan. Kondisi ini terjadi hampir di seluruh tingkat pengecer. Stok LPG mereka sangat terbatas dan tidak seperti sebelumnya. Kelangkaan LPG ini membuat harganya ikut naik. Saat ini harga LPG berkisar Rp17.000 hingga Rp20.000 per tabungnya. Para pengecer mengaku tidak tahu pasti penyebab kelangkaan ini. Mereka memperkirakan telatnya pengiriman dari tingkat agen menjadi penyebab langkahnya LPG ukuran 3 kg. Setiap ada pengiriman LPG selalu habis dibeli oleh konsumen. Kelangkaan ini hanya terjadi untuk LPG ukuran 3 kg, sedangkan untuk ukuran 12 kg masih banyak tersedia. Untuk tetap bisa melayani konsumen, pihak pengecer kini mulai membatasi pembelian LPG ukuran 3 kg. Untuk kebutuhan rumah tangga, pembelian dibatasi maksimal 2 tabung LPG, sedangkan untuk pedagang maksimal 5 tabung. Selain itu, mereka juga mengalihkan penjualan ke LPG ukuran 12 kg. Pelangkaan gas LPG ini selalu terjadi setiap tahunnya, terutama menjelang bulan Ramadan. Masyarakat berharap pemerintah bisa menambah jumlah pasokan LPG agar kebutuhan pasar bisa terpenuhi. Tim Liputan, Kompas TV Tulungagung, Jawa Timur Saudara kita beralih ke Jember. Badan Urusan Logistik Subdif Rejember mempercepat penyaluran dan distribusi bantuan sosial beras sejahtera, Bansos Rastra, menjelang bulan Ramadan tahun 2018. Beras ini dialokasikan untuk bulan Mei dan untuk menjaga stabilitas harga beras seiring kenaikan harga pangan di pasaran. Percepatan pendistribusian bantuan sosial beras sejahtera dilakukan sebagai langkah bulak subdif Rejember dalam menjadikan stabilisasi harga beras di pasaran menjelang bulan Ramadan. Penyaluran bantuan sosial Rastra dimulai sejak tanggal 4 Mei 2018 dan hingga kini terus berlangsung untuk alokasi di 31 kecamatan di Jember. Untuk penerimaan bantuan sosial Rastra, berdasarkan data dinas sosial, terdapat 178.350 keluarga penerima manfaat KPM yang masing-masing mendapatkan 10 kg beras tanpa dipungut biaya. Sampai dengan saat ini tidak ada kendala, kondisi kondusif, situasi kondusif, dan masyarakat tentunya lebih senang ya, karena kita penyalurannya tepat waktu sesuai dengan jadwalnya. Kalau stok aman tidak? Untuk stok sampai dengan saat itu aman sudah masih Rp7.000, dan itu alokal bisa asumsi dengan paku yang ada di Jember, itu ketahanan stok Rp3,8.000. Selain untuk menjaga stabilitas harga beras, langkah ini untuk meringankan beban masyarakat kurang mampu seiring kenaikan harga sejumlah bahan kebutuhan pangan menjelang Ramadan. Untuk Bulog Subdif Rejember, Jawa Timur, memastikan stok beras bantuan sosial beras sejahtera di gudang penyimpanan miliknya terdapat 7.000 ton, yang diperkirakan aman hingga 3 bulan ke depan. Tim Liputan, Kompas TV Jember, Jawa Timur Melihat boneka cantik yang terbuat dari kaos kaki, usai jeda berikut tetap di Kompas Malak, di Kompas TV Independen Terpercaya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.